20 tahun reformasi tidak hanya jadi ajang transisi presidensi, tapi juga tonggak transformasi demokrasi. Kami akan ajak Anda untuk bernostalgia mengingat masa transisi penting bukan beberapa tahun ya, 20 tahun yang lalu sekaligus melihat bagaimana perjalanan demokrasi Indonesia di masa reformasi ini. Apa plus dan minusnya, apakah ini sesuai dengan semangat dan cita-cita impian orang-orang yang telah menorehkan atau memutuskan bagaimana reformasi ini diciptakan dan digulirkan. Malam hari ini kita sudah kedatangan Pak Indriya Samego, mantan staf khusus Presiden BJ Habibie, bidang Polkam yang akan saya ajak atau kuliti untuk bercerita bagaimana momen-momen penting 20 tahun lalu. Terima kasih Pak Indriya sudah datang. Kemudian ada Mbak Wiwi atau Mbak Siti Zuhro, peneliti politik senior di Lipit. Terima kasih Mbak Wiwi sudah datang. Saya agak ini, karena 20 tahun reformasi ini dua orang yang di samping saya ini orang-orang yang punya peran penting atau paling tidak menjadi saksi bagaimana proses reformasi itu berjalan. Mungkin generasi saya waktu itu masih kelas 4 sampai 5 SD, waktu Presiden Habibie naik jadi Presiden pasti... Sudah lahir ya? Sudah lahir. Saya nggak muda-muda sama gitu. Cuma kelihatannya awet muda aja Mbak Wiwi. Tapi saya mau tanya ke Pak Indriya, 20 tahun yang lalu ketika Presiden Habibie naik, kita tidak bicara bagaimana proses transisi Pak Habibie naik menjadi Presiden, kenapa Presiden Soeharto mau mundur. Tapi yang kita bicara, kenapa orang yang bernama Presiden B.J. Habibie begitu nekat, begitu berani memutuskan membuka keran kebebasan, keran demokrasi, sesuatu yang sangat ekstrim dibanding 30 tahun. Sesuatu yang mungkin Mbak Wiwi aja mungkin waktu itu nggak bisa membayangkan kalau ini segitu ekstrim. Ceritanya, apa yang bisa Anda ceritakan Pak Indriya? Ya, saya kira itu menunjukkan bahwa Pak Habibie ini seorang yang mau belajar, mau mendengar, masukan-masukan dari berbagai macam penjuru. Karena kalau kita lihat Pak Habibie itu berapa kali sering mengatakan, guru politik saya adalah Profesor Soeharto. Anda bisa bayangkan, karena gurunya Profesor Soeharto, maka di benak kita semua menganggap Pak Habibie ini sangat Soehartois. Akan melanjutkan apa yang kemudian dilakukan oleh Pak Habibie? Termasuk juga kami pernah dimarahi di Binagraha, saya dengan Pak Motar, Pak Putingi itu, melaporkan hasil penelitian kami di depan Pak Habibie, Pak Habibie marah. Saya pikir Pak Habibie akan marah terus pada kami, karena dianggapnya kami terlalu kritis terhadap Orde Baru, menafikan apa yang sudah diletakkan oleh Orde Baru itu. Tapi ternyata Pak Habibie orang yang mau mendengar, mau belajar, dia seorang yang tadinya menganggap ilmu sosial nggak penting. Yang penting itu ilmu pesawat terbang. Ternyata dia mau belajar. Menghargai kami-kami yang melakukan kajian-kajian kritis tentang perubahan. Dari satu yang pasti bahwa Pak Habibie setelah menjadi presiden, dia tentu saja membutuhkan berbagai macam trik-trik untuk memperkuat legitimasinya. Legitimasi politik jelas lemah, karena dia bukan tentara. Dia wakil presiden, tetapi banyak orang mengatakan ini seharusnya mundur semuanya, dua-duanya. Jadi legitimasi politik Pak Habibie itu lemah. Buktinya selama 17 bulan kekuasaan Pak Habibie itu, kita sering dihadapan pada demonstrasi dan segala macam tuntutan-tuntutan yang nadanya mendelegitimasi kekuasaan wakil presiden yang naik jadi presiden. Nah karena lemah itu, maka dia membutuhkan sumber daya politik lain yang sifatnya bisa mengkompensasi kelemahan itu. Apa itu? Banyak dari kami yang mengajukan supaya ada langkah-langkah strategis yang bisa dianggap sebagai ini loh, bahwa Pak Habibie benar-benar seorang presiden yang bisa menarik ke garis pemisah dengan Soeharto. Pertanyaan publik Pak Indriya. Tadi Pak Indriya mengatakan bahwa guru politiknya atau profesor politiknya Pak Habibie adalah Soeharto. Akan sangat mudah kita mengatakan bahwa Pak Habibie akan melanjutkan apa yang dikatakan Soeharto. Momentum apa, atau mungkin entah bisikan Anda atau membutuhkan apa yang kemudian membuat Pak Habibie, oke, saya akan melakukan 180 derajat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh profesor politik saya. Tapi dijawabnya, dijawabnya, di saat yang berikutnya. Kami akan segera kembali dengan cerita Indriya Samego, usah jalan berikut ini. Tetap bersama kami. Kita lanjutkan ya cerita 20 tahun yang lalu, terutama untuk generasi seperti saya, yang mungkin banyak yang belum tahu apa sih suasana kebar. Di generasi zaman now, yang belum tahu sebenarnya apa sih, ya kemudian kita hanya bisa menikmati proses reformasi dari demokrasi. Tapi, momentumnya apa yang kemudian membuat Pak Habibie, quote unquote, itu nekat gitu. Selain dia ingin melakukan, atau dia ingin menutupi kekurangan, negitimasi politiknya yang tidak dipunyai Pak Harto waktu itu. Ya, momentumnya banyak. Yang dilakukan oleh Pak Habibie, berusaha ditujukan untuk mengkompensasi tadi kelemahan-kelemahan yang secara politik Pak Habibie itu kurang mendapat dukungan. Tapi secara hukum, itu sah dia naik menjadi presiden, karena presiden Suharto mundur. Ya, itu kan persyaratan konstitusi. Jadi, banyak terobosan-terobosan bersifat legal yang dilakukan Pak Habibie, ditujukan untuk menciptakan citra bahwa Pak Habibie seorang yang berbeda dari Pak Harto itu. Misalnya, dia melakukan, membuat kebijakan yang membebaskan tahanan politik. Zaman Pak Harto banyak tahanan politik. Ya kan? Pak Harto, termasuk Pak Nas. Pak Habibie bebaskan semua. Pak Nas, seorang pendiri, founding fathers dari tentara nasional Indonesia, sampai sekian puluh tahun tidak dihargai. Pak Habibie bebaskan. Untuk Pak Indri, saya agak fokuskan untuk masalah bagaimana keran kebebasan dan juga demokrasi serta kepemiluan. Ini kan juga ekstrim sekali, Pak Habibie. Kemudian membuat pemilu dipercepat, membuka keran kebebasan, partai politik berkembang airbah gitu. Apa yang kemudian ada di pikiran Pak Habibie, sehingga harus mengakomodasi atau membuat keputusan se, ya orang bilang sih sekarang, se-liberal itu mungkin, se-se-se ekstrim itu. Ya, kalau mau membaca agak panjang itu, ada bukunya, Demokrasi Reformasi di bawah pimpinan Pak Habibie itu. Di situ didorong agar kita melakukan berbagai macam perubahan-perubahan itu untuk menunjukkan bahwa Pak Habibie menjalankan apa yang diharapkan oleh masyarakat itu. Kebebasan pers, ini sesuatu yang juga tidak pernah terjadi sebelumnya. Belakangan pemilu yang dimajukan, ya kalau Pak Habibie mau kan 2002 mestinya, tapi dia bilang, enggak harus demokratis pemilu 99. Maka ini kemudian mendapatkan banyak apresiasi dari publik. Termasuk juga membebaskan Timur Timur, mau apa Timur Timur itu. Yang menimbulkan reaksi yang kontroversial di dalam publik politik kita. Karena ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Jadi banyak hal-hal yang memang tidak sekejap. Ini proses. Selama 17 bulan Pak Habibie di istana itu, dia melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh... Anda ini bagian yang gas atau ngerem itu Pak Indriya? Ketika itu? Saya sebetulnya tidak ngegas terus, tapi juga tidak ngerem terus. Sebagai orang yang masih merasa bahwa saya masuk ke sana, ke istana itu dengan syarat, saya boleh ngomong dengan Pak Hartawan. Tapi pergulatannya ada enggak Pak Indriya waktu itu? Maksudnya Pak Habibie, ada orang-orang yang kemudian, ya sudah Pak Habibie lanjutkan saja sampai pemilu yang memang betul-betul pada waktunya, kenapa harus pemilu dipercepat, jangan buka keran partai politik terlalu banyak, sehingga mungkin saja akan memakan. Ada, justru itu di luar. Justru di luar lingkaran istana, merdeka selatan atau merdeka utara. Justru kawan-kawan saya sendiri, saya mau sebut saja ada seorang ahli politik yang mengatakan, gara-gara itu, maka Pak, kepartian seperti sekarang. Seolah-olah liberal betul, pemilu juga, dan sekarang banyak orang bicara mahalnya, one man, one vote, one value itu. Jadi, justru di luar. Tapi di dalam lingkaran itu, kalau, ini enaknya birokrasi yang agak, masih feudal gitu, enaknya, apa kata Pak Habibie, orang ikut semua gitu. Dan Anda cukup mempengaruhi satu orang, kemudian jalan semua. Saya merasakan itu, karena dalam satu pertemuan, ulang tahun Pak Habibie, di rumah itu ditanyakan, apa kesan-kesan terhadap presiden. Saya sampaikan, sesuatu yang, mungkin teman-teman yang lain gak berani, tapi saya sampaikan saja. Apa waktu itu Pak Indri? Jadi, misalnya, Pak, Bapak kan sekarang orang nomor satu. Bapak mestinya gak perlu cium tangan, kalau ketemu Pak Harto. Mana ada orang-orang yang berani. Meskipun kondisi faktualnya, sejak menjadi presiden, tidak pernah ketemu Pak Harto lagi kan? Apa namanya, tidak pernah ketemu Pak Harto, karena memang ada persoalan-persoalan yang membuat barrier antar Pak Habibie dengan Pak Harto itu. Tapi, Pak Habibie tidak marah pada saya, dan juga tidak mengatakan apa yang dia lakukan sama ini pada Pak Harto. Dia hanya bilang, saya akan melakukan sesuai dengan apa yang... Oke. Sebelum kembali ini, untuk memutuskan, kita bicara terus soal kepemiluan sistem politik dan demokrasi gitu. Apa yang diputuskan Pak Habibie itu lebih karena pergulatan atau pemikiran dia sendiri bersama Pak Idri dan kawan-kawan di lingkungan istana kepresidenan, atau memang ini merupakan wujud dari tekanan semangat reformasi dari dalam negeri, atau justru memang semacam resep dari luar negeri juga. Kalau kita bicara resep ekonomi kan ada resep IMF. Apakah ini juga menjadi resep yang kemudian harus sebagai opensasi? Iya, kan tadi saya katakan bahwa esensinya Pak Habibie membuka telinga mata. Sehingga saya tidak bisa klaim bahwa itu dari seseorang, atau dari kelompok, dari elite, dari lingkaran satu, lingkaran dua, saja, tapi juga dari dunia. Tapi itu keputusan yang berani Anda? Keputusan yang berani saya. Mbak Biwi, Anda lihatnya gimana? Kalau kita lihat 20 tahun yang lalu Pak Habibie membuat sebuah keputusan yang dikatakan Pak Indri tadi keputusan yang berani, terutama di bidang kebebasan dan demokrasi, sistem pemilu dan sistem politik kita. Iya, kita harus memahami roh dari gerakan reformasi tahun 98. Jadi gerakan reformasi 98 itu rohnya jelas, yaitu memberantas kulusi, nepotisme, dan korupsi, KKN. Dan itu yang diharapkan, karena itu yang diharapkan, mau tidak mau, asumsinya adalah kita harus mengadopsi sistem demokrasi. Nah, Pak Habibie tentunya alumni juga dari Jerman. Dan desakan atau pressure dari publik, dari masyarakat luas adalah perubahan. Ada kepemimpinan baru yang mengadopsi betul-betul bagaimana pemerintahan yang lebih terbuka, lebih demokratis dan sebagainya, itu bisa dilakukan, dilaksanakan. Karena waktu itu dianggap bahwa nepotisme, kolotisme, korupsi luar biasa dan tidak terakses dan tidak terlihat, tapi terasakan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau, Pak Habibie harus mengakomodasi itu. Sehingga demokrasi tadi itu lalu yang memunculkan sisi multipartai banyak. Di pemilu pertama ada sekitar 48 partai yang ikut dalam pemilu. Seperti itu, ini yang mengubah secara fundamental ketatanegaraan kita. Jadi Anda lihat ini siapapun presidennya akan melakukan hal yang sama dengan Pak Habibie atau memang ini Anda lihat? Karena pressure-nya kuat, pressure-nya kuat. Yang dimintai adalah memang bagaimana memberantas KKN tadi itu dengan mengadopsi sistem yang tidak autoritarian. Nah, sistem yang tidak autoritarian, sistem apa lagi kalau tidak demokrasi? Meskipun tidak ada jaminan ya, mas ya, bahwa sistem demokrasi itu segalanya. Dari pengamatan Anda bahwa keputusan dari Presiden Habibie yang membuka kerana partai politik, mempercepat pemilu, akhirnya menetapkan atau desentralisasi, menaruh fondasi desentralisasi gitu ya. Menurut Anda ini keputusan yang jauh melampaui apa yang kemudian menjadi tuntutan masyarakat atau menurut Anda justru malah banyak yang kurang, banyak yang tidak terserap aspirasi reformasi? Dengan sistem demokrasi itu mau tidak mau membuka kanal-kanal lain. Contoh tadi itu yang disebutkan kebijakan desentralisasi dan utonomi daerah. Itu hampir pasti sulit untuk diaplikasikan di rezim sebelumnya. Jadi kalau sudah demokrasi, mau tidak mau, lalu memberikan peluang daerah-daerah juga memiliki gitu ya, atau otoritas atau katakan apa ya, semacam juga apa ya, apa yang menjadi haknya. Jadi kepingin gitu ya, ikut mengelola. Itu daerah-daerah seperti itu. Dan kesempatan itu bisa dilakukan di erahnya Pak Habibie. Pak Habibie itu bukan orang asli Jawa kan gitu ya. Dan pressure untuk melaksanakan desentralisasi dan utonomi daerah itu kebanyakan memang bukan dari daerah-daerah non-Jawa, dari daerah Jawa, justru tokoh-tokoh yang luar Jawa. Karena kuenya harus dibagi gitu ya kemana-mana. Rumusnya juga ternyata juga nyaris tidak ada Jawanya ya. Dari tim sebelas kalau tidak salah yang merumuskan itu. Jadi ini menunjukkan bahwa ada pressure yang luar biasa seketika-ketika demokrasi diumumkan, diokekan di Indonesia, lalu mendoronglah yang terjadinya desentralisasi. Dampak 48 partai politik yang ikut pemilu. Dampak dari TAPOL yang bebas, dampak dari pers yang bebas bagi demokrasi Indonesia atas keputusan Presiden Habibie Watt itu. Apa yang Anda lihat legasinya paling terasa gitu dari keputusan politik yang berani? Jadi Pak Habibie ya di saatnya memang melakukan perobosan yang out of the box gitu ya. Berpikir out of the box yang fundamental menurut saya. Luar biasa lah, tidak tanggung-tanggung memberikan kebebasan pers yang luar biasa. Dan katakan juga memungkinkan gitu ya, diaplikasikannya otonomi daerah. Yang itu sebetulnya kalau kita mengacu kepada negara kesatuan Republik Indonesia, bagaimanapun juga Unitarian State itu tidak mengenal pembagian wilayah. Oleh karena itu, ini yang membuat praktek otonomi daerah kan belum sepenuh hati. Karena satu sisi kita ini NKRI. Sisi yang lain dibahasakan dalam satu pasal di konstitusi kita, itu adalah otonomi seluas-luasnya. Tidak mungkin. Itu bahasa-bahasa menurut saya. Karena otonomi seluas-luasnya itu federal. Nah ini yang menurut saya mungkin kita kembali ke ini ya, ke tidak hanya kultur, tapi filosofi, teks, dan konteks ya. Kita bernegara berbangsa, bahwa seharusnya memang Indonesia dikelola dengan cara Indonesia. Jadi tidak bisa melopat. Termasuk dengan multi-partai, puluhan partai politik yang ada. Karena sistem multi-partai banyak. Masyarakat harus lebih, yang tadinya mungkin 1 menit, 2 menit ada di TPS, jadi harus menghabiskan 5 sampai 10 menit. Iya, sistem multi-partai banyak itu apakah juga kompatibel dengan praktek atau penguatan sistem presidensial kita, di mana mekanisme check and balance bisa jalan, efektif. Kan itu. Jadi menurut saya, sistem presidensial, nanti mungkin Mas Indri bisa nambahin gitu ya, bahwa penguatan itu mensyaratkan, gitu ya, sistem multi-partai yang sederhana, yang tidak banyak sekali. Karena nanti fraksinya luar biasa di DPR, apa yang terjadi, akhirnya tidak terukur, gitu loh. Nah, kita harapkan ada kontestasi kompetisi yang terukur dengan sistem multi-partai yang ramping. Itu jadi salah satu legacy dari Presiden Habibie tadi ya. Tapi Pak Indri ya, kan harusnya Pak Habibie bisa menyelenggarakan pemilu 2002 atau 2002 ya Pak ya. 2002 mestinya. Apa yang kemudian membuat dia mau akhirnya kemudian mempercepat pemilu itu. Dan ini kan kalau kita lihat Pak Habibie kan ya pasti juga tidak hanya seorang presiden, tapi juga seorang politisi. Dia harus menghitung dong, apakah dengan saya membuka keran seluas-luasnya itu akan menguntungkan posisi politik saya atau tidak, itu kan juga harus dikalkulasikan. Apa yang kemudian kalkulasi-kalkulasi perdebatan-perdebatan apa yang terjadi waktu itu di Istana Kepresidenan sehingga keputusan yang tadi, luar logika itu bisa-bisa muncul. Tapi, Pak, lagi-lagi Pak mohon maaf, kita jawab di saat yang berikutnya. Kami akan sekian lagi bisa jika berikutnya. Sebelum kita bicara mengenai pemilu demokrasi di zaman now gitu Mbak, saya masih penasaran gitu. Ini kan Pak Habibie harusnya menelenggarakan pemilu, bisa jadi presiden sampai tahun 2002, sampai pemilu berlangsung. Kenapa kemudian dipercepat sebagai seorang politisi? Apakah dia tidak mengkalkulasikan keputusan berani yang dia buat, membuka keran partai politik, mempercepat pemilu itu bisa saja. yang pada akhirnya terbukti, itu merugikan dia secara politik itu Pak Indriya. Perdebatan, pergulatannya apa yang terjadi? Pergulatannya tentu saja tidak sederhana. Jadi ada kawan-kawan yang mengatakan, Pak Habibie, it is your right untuk melanjutkan sampai 2002. Hak wakil presiden yang diangkat jadi presiden baru pemilu 2002 setelah 1997. Jadi Pak Habibie punya dasar legal konstitusional. Kalau dia mau? Kalau dia mau. Jadi ada pembisiknya begitu. Tetapi Pak Habibie sendiri mengatakan, ya kalau rakyat maunya yang lain, dimajukan karena menganggap DPR-DPR yang ada sekarang, waktu itu dua partai, satu Golkar itu, dianggapnya tidak mencerminkan representasi kedaulatan rakyat. Itu partai apa? Ya penggembira saja. Karena Golkar sesungguhnya adalah partainya pemerintah. Sehingga Pak Habibie... Bahkan Pak Habibie mengakui itu tuh? Pak Habibie mengakui, sehingga kalau begitu kita buka saja, keran apa partai baru dibuka, kemudian pemilu diadakan. Secepatnya. Untuk menampung aspirasi masyarakat. Waktu itu ada tesis yang cukup kuat diantara kita, bahwa kalau partainya mewak, mencerminkan kepentingan rakyat, pilihan banyak, maka negeri ini akan lebih baik. Ternyata sampai detik ini, kita rame terus. Tapi tidak perlu kita tangisi. Kita sudah terjadi. Multipartai sistem. Jadi yang mendorong Pak Habibie ini adalah bahwa kawan-kawan dekatnya juga banyak yang memberikan masukan positif supaya dibuka saja. Tetapi yang lebih penting dari sisi Habibie-nya, menurut bacaan saya, Pak Habibie itu apolitis. Jadi dia tidak punya background sebagai politisi. Sehingga, dia seorang engineer, pesawat, perayaan kayak pesawat terbang. Jadi, kalaupun politik, dia hanya lihat politik di Jerman. Sampai saya pada satu saat juga saya bilang, Pak, politik Indonesia itu beda dengan politik Jerman. Makanya dia hire Anda untuk memisiki masalah politik, Pak Hedria. Itu tidak diperhitungkan. Bahwa ini akan merugikan dia sebenarnya? Iya. Dia perhitungkan. Tetapi kalau rakyat mengendaki itu, seperti yang dia katakan, rakyat mengendaki itu, MPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang tertinggi, mengatakan Pak Habibie dalam pertanggung jawabannya kalah, maka Pak Habibie quit. Oke. Nah, itu sesuatu yang tidak ada di kalangan elit-elit politik yang lain untuk mengatakan saya berhenti, gitu kan. Yang ada, saya berjuang terus. Maju terus. Itu yang bedanya Pak Habibie dengan... 20 tahun sekarang. 20 tahun dari tahun itu, Pak, Anda membisiki Pak Habibie. Anda merasa banyak yang Anda sesali dengan keputusan-keputusan politik yang berani ketika itu, kalau kata Pak Habibie, ya mungkin agak lebih maju dari apa yang kemudian diaspirasikan atau dibayangkan banyak orang waktu itu. Enggak. Kalau saya, saya sama dengan Pak Habibie, jadi concern saya adalah for the sake of the nation, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Jadi, banyak hal-hal yang saya bilang, sebetulnya saya rugi, misalnya, praksi ABRI nggak ada lagi, karena saya dulu penasihat praksi ABRI. Tapi, karena demi kepentingan bangsa, maka DPR itu harusnya elected people. Bukan selected, tapi elected. jadi saya ikhlaskan, memang harus begitu. Nah, Pak Habibie, kira-kira sama dengan yang saya pikirkan, bahwa kita harus memikirkan, mengedepankan kepentingan bangsa, negara, dibandingkan kepentingan pribadi. Itulah yang dilakukan Pak Habibie. Dan, saya kira, kalau menyesal, tidak perlu menyesal. Tetapi, di dalam tesis-tesis tentang changes, perubahan, itu ada perubahan yang sifatnya linear, ada yang cyclical. Indonesia ini, kok kayaknya siklus. Siklusnya itu berarti, ada sialnya, ada bagusnya gitu. Iya, jadi kata orang Jawa itu, cokromang gilingan, seperti roda berputar, kadang di bawah, kadang di atas, nanti turun lagi. Nah, sekarang ini, ada di bawah atau di atas, 20 tahun kemudian. Kita bicara mengen sistem pemilu, dan sistem politik. Bagaimana pilkada langsung, pilpres langsung, demokrasi begitu, hingar-bingar begitu terbuka. Apa yang Anda lihat? Apakah ini yang diharapkan oleh Pak India, atau Anda juga yang menulis banyak penelitian-penelitian soal itu? Jadi, kalau secara umum, memang ada kehendak untuk kita melompat gitu ya. Jadi, kita say goodbye dengan sistem otoriterian, kita membenahi negara ini, dengan sistem yang demokratis, yang transparan, yang akuntabel, kan gitu, partisipasi masyarakat digedepankan, melalui pemilu yang partisipat turis, demokrasinya tidak representatif, tapi demokrasi yang partisipat turis, kan seperti itu. Jadi, semua itu adalah untuk melompat sebetulnya. Tapi kita lupa, gitu ya, kita tidak membenahi substansi, values-nya. Yang kita benahi, baru desain-desain, bagaimana desain pemilunya. Desainnya banyak kemajuan, banyak inovasi. Oh, luar biasa. Kreativitasnya luar biasa. Dari milka adalah, yang tidak langsung, menjadi langsung. Dari langsung, menjadi serentak. Dari pemilu yang tidak langsung, menjadi sekarang langsung, dan serentak. Bagus dong, ada perkembangan, ada inovasi. Cuman lupa dengan values tadi itu. Jadi, substansi itu yang harus diutamakan juga. Apa indikasi bahwa values-nya, bahwa prosedurnya oke, baik, inovatif, substansinya no. Apa? Apa yang terjadi? Indikasinya apa? Demokrasinya prosedural, tidak substantif. Jadi, kalau substantif itu naik kelas kita. Jadi, lebih konsolidated demokrasi. Apakah ini bagian dari dosa Pak Indri dan kawan-kawan dulu? Ada dosa. Mempercepat, kemudian membuat lompatannya begitu tinggi. Mesti harus step by step. Karena kita punya presiden alumni Jerman waktu itu. Demokrasinya demokrasi Jerman. Tapi Anda lihat, harusnya memang apa yang dilakukan Pak Indri dan Pak Habibie waktu itu, Pak Habibie dan Pak Indri, itu sudah tepat. Atau memang harusnya, ya, jalankan STB sehingga kita lebih value-nya lebih kerasa. Kita sepakat dengan demokrasi itu. Jadi, jangan katakan kita tidak sepakat. Kita sepakat. Tapi demokrasi yang kita harus terapkan, itu bukan demokrasinya Jerman. Bukan demokrasinya Amerika juga. Bukan demokrasinya Australia juga. Tapi demokrasi Indonesia. Demokrasi yang mengacu pada Pancasila. Apa itu? Ketuhanan yang mahasisanya muncul. Kemanusiaan yang adil dan beradabnya muncul. Itu values-nya, kan? Itu values-nya. Itu tercermin nggak dalam kemudian kontestasi politik? Belum. Kehadapan itu tidak ikut. Nilai-nilai kehadapan, kesantunan, kontestasi itu kan tidak boleh menghalakan semua cara, Mas Budi. Kontestasi kompetisi yang menjadi core dari demokrasi, partisipasi, kontestasi, representasi, itu boleh. Tapi tidak boleh lalu, gitu ya. Dilaksanakan secara membabi buta. Pokoknya menang, gitu loh. Karena pokoknya menang, nggak apa-apa. Yang penting kita, untuk menang apa? Populer. Untuk menang apa? Elektabilitas. Itu elektabilitas itu bisa dibeli ternyata. Sehingga bandar main, di situ ada investor pilkada, investor pemilu, kan gitu. Itu yang terjadi sekarang? Itu yang nggak boleh. Jadi, bagaimana kita sekarang memutus mata rantai, gitu ya, penghalalan semua cara itu dengan mengedepankan values tadi. Karena apa? Demokrasi di Indonesia itu syarat dengan pembelajaran. Proses pembelajaran. Karena apa? Values kita itu harus disertakan. Supaya kita nggak tercerabut dari akar kita. Kalau misalnya tadi kata Mbak Wiwi, banyak sekali hal-hal yang kemudian kekurangan. Prosedurnya oke, inovasinya oke, tapi substance-nya kurang. Apa yang perlu diperbaiki, Pak Indri? Apakah prosedurnya lagi, peraturannya lagi, atau mekanisme lagi, atau apa? Value apa? Pertama yang mendasari itu adalah moral politik. Menjadi dasar dari semuanya. Moral politik. Mulai dari elit sampai kepada... Ya, yang di bawah itu kan terbelajar dari elitnya. Ya, tadi di luar pun saya yang ngomong-ngomong dengan Mbak Eva misalnya. Ini persoalannya adalah pada seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Seberapa jauh partai politik sudah menjalankan fungsi-fungsi kaderisasi secara benar. Kemudian melakukan pemberdayaan politik bagi warganya yang benar, pendidikan politik, dan lain-lain. Tidak dilakukan. Belum dilakukan. Kalaupun ada, ya on and off. Sehingga tidak terjadi proses transformasi itu. Ada reformasi, tapi transformasinya itu ke segala arah. Ini sesuatu yang Anda bayangkan, ketika membisik ke Pak Habibie untuk membuat keputusan yang agak nekat. Saya meskali, saya tidak punya seudon terhadap politisi. Waktu itu, saya tidak punya buruk sangka. Yang ada baik sangka. Itulah kalau orang-orang baik ada di pusat kekuasaan, dia lupa bahwa banyak orang jalan di politik. Jadi, saya diingatkan oleh kawan-kawan saya, terutama Rias Rasid. Anda ini, nggak bisa. Ya, tapi kalau dibiarkan begitu, kan kita melanjutkan yang lama. Kita ingin melakukan perubahan-perubahan ini secara lebih mendasar, bermakna. Coba otonomi daerah itu. Yang pertama kali Pak Harto itu membuat otonomi daerah tahun 84. Eh, 74. Baru diterapkan 21 tahun berikutnya. Ketika? Iya. Tahun 91 itu otonomi daerah itu. Jadi, memerlukan 20 tahun. Perjuangan panjang. Padahal hanya untuk, ya, memberikan semacam wawenang yang lebih luas. Kuenya agak dibagi ke bawah lah. Nah, jadi secara teori sebetulnya ada keperluan untuk melakukan perubahan-perubahan mendasar pada tertarik regulasi itu. Yang kedua, bagaimana mengawal ini, proses semua. Sehingga tidak salah arah. Nah, itu dia yang menjadi pertanyaan saya untuk Pak Wiewi dan juga Pak Indri ya. Bagaimana prosedur yang sudah baik, kemudian disuntikan political moral atau moral politik yang baik, value yang baik, sehingga ini rely on antara peraturannya, mekanismenya dengan Boleh dijawab sekarang? Dijawabnya abis ini ya. Seperti biasa, kami akan jenaz-jenaz, kami akan kembali usaha jenaz berikutnya. Ini tanggung jawab Mbak Wiewi sebagai peneliti politik Pak Indriya yang kemudian menjadi pembisik Pak Habibi waktu itu, kemudian akhirnya kita terjadi sekarang. Tadi Anda katakan bahwa prosedurnya oke, mekanismenya oke, peraturan semua lengkap, inovasinya bagus, tapi bahasanya Pak Indriya, moral politiknya tidak ada, bahasa Mbak Wiewi, value-nya tidak ada. Ini kita harus mulai dari mana supaya nyambung ini, Mbak Wiewi? Kita butuh role model. Jadi kita butuh panutan. Karena masyarakat kita ini memang suasana kebatinannya seperti itu. Jadi dulu kala, kita kan selalu punya apa istilahnya, ingat soseng tulodoh itu mas ya, ing matiom, bangun karso, tutwuri, tutwuri, handayani. Jadi ada leading, motivating, inspiring kan gitu. Itu perlu. Jadi masyarakat itu tidak hanya ketika mau merdeka, itu dihembuskan atau didorong-dorong spirit anunya, nasionalisme dan sebagainya. Nah saat ini, menurut saya, turun gunung lah para elit, aktor, apakah tidak ada produk politisi atau pemimpin pejabat publik, produk reformasi, produk keadaan selentak, tidak ada yang bisa kasih. Jumlahnya masih sedikit. Ingarsu Singtulodoh dan Iman Diomahun Karso. Kita butuh lagi lebih banyak. Jadi jangan OTT-OTT terus gitu loh. Yang dibaca oleh masyarakat itu melalui media elektronik kan OTT. Lagi-lagi korupsi, lagi-lagi korupsi di sana, korupsi di situ. Nah ini ya harus diputus mata rantai melalui teladan-teladan yang positif. Teladan positif. Itu mudah di ucapkan, agak susah dilaksanakan ya Pak Bibi. Contoh-contoh yang gampang saja. Bahwa teladan yang positif itu adalah antara tutur kata dan tindakan para elit, aktor, pejabat dan sebagainya itu nyambung. Jadi kalau tidak boleh menghalakan semacara, berarti ada pituduh yang benar gitu loh. Teladan yang benar gitu. Artinya apa? Tidak boleh. Ini katakan gitu ya, seorang pejabat mau jadi petahana, mau ikut pilkada dan sebagainya. Itu tahu aturan mainnya. Jadi dia sudah tahu, ini tidak boleh digunakan. Fasilitasnya birokrasi daerah tidak boleh digunakan dan sebagainya. Nah itu salah satu contoh bahwa dia mengedepankan law enforcement. Yang kurang di negara ini adalah penegakan hukum dan penegakan keadilan. Pak Indri ya, dengan misalnya tadi, kalau kata Mbak Iwi, harus ada contoh, yaitu bagian dari moral value dan value tadi moral politik. mungkin enggak misalnya, wah kita sudah kebablasan, banyak OTT, banyak kampanye bernuansa sara, misalnya di pilkada serentak. Boleh enggak ada pejabat yang mengatakan, ya sudah nih kayaknya banyak yang kacau nih, pilkada serentak, pemilu langsung, segala macam. Bisa enggak prosedurnya kita modifikasi lagi, kita remodifikasi, kita kembali ke belakang. Misalnya pilkada serentak, ya di tata ulang. Kita pilkada serentak, kita kembalikan ke DPR, supaya kekacauannya tidak terlalu banyak. Jadi di gedung parlemen aja kacaunya gitu. Mali politiknya di gedung parlemen saja, tidak kemana-mana gitu. Anda setuju dengan ide itu Pak? Saya kira tidak bisa kita berpikir hanya seperti pendulum, yang anda dilepas kemudian ditarik lagi, lepas lagi. Kita harus berpikir lebih mendasar. Apa itu? Perubahan-perubahan itu paling tidak pada tataran instrumental. Bagaimana aturan-aturan yang kita miliki. Menurut saya, aturan tentang kepartean, tentang partai politik itu sendiri, juga perlu dibenahi. Kalau misalnya soal role model memang penting untuk masyarakat yang patrimonial itu. Tetapi, ya yang ada saja, mereka duduk bersama, bagaimana kita masing-masing punya apa namanya, perhatian untuk memperbaiki negara ini. Mereka duduk bersama, membuat. Rekonsiliasi ya. Rekonsiliasi membuat. Tapi dengan kembali-kembali ke sistem order baru, bisa kembali dipakai apa, pemilihan kembali ke DPRD. Wah, itu agak anu lagi. Menurut saya, saya melakukan penelitian ke banyak daerah, dan menunjukkan bahwa sebetulnya persoalan terletak pada, bagaimana pada tataran hulu itu, instrumental, memperbaiki itu. Kemudian, dikefir, tingkat laku, tingkah laku. Dan yang terakhir, penegakan hukum itu, yang Bapakwi katakan. Jadi ini harus paralel. Tapi seberapa jauh partai-partai mau. Ya memang, tidak bisa mengubah dari value yang otoritarian, menuju value yang demokratik dalam sekejap. 20 tahun, rasanya sekejap. Ada orang yang setuju dengan perubahan, tapi banyak juga yang resisten terhadap perubahan. Mungkin enggak Pak Indri dan Bapakwi ini, terakhir sekali, waktu kita satu setengah menit. Anda jawab, ya 30-30 second. Langkah, meskipun dari survei ide baru meter, mayoritas masyarakat Indonesia masih percaya bahwa demokrasi sistemnya terbaik, tapi ada kekangenan-kekangenan, kerinduan terhadap romantisme order baru, stabilitas, bahkan ada partai-partai yang mengklaim dengan secara tegas, kembali ke pemilu 2019, dengan membawa nafas kebaikan order baru. Anda lihat, ide-ide ini mungkin akan bisa diterima enggak? Pak Indriya dulu. Saya agak kritis terhadap setemuan itu. Jangan-jangan yang ditanyai anak-anak generasi Anda. Yang menal. Iya, yang enggak ngerti bagaimana suasana politik masa lalu yang bawa buku dari luar negeri saja, hati-hati. Termasuk Anda. Iya, hati-hati betul. Ini buku Max. Jadi menurut saya, kita tidak bisa mengubah ini hanya pada tataran permukaan saja. Harus mendasar. Demokrasi itu proses panjang. Demokrasi itu proses panjang, regular gitu ya, yang prosesnya itu sedikit demi sedikit karena values, karena nilai-nilai. Jadi menanamkan, menginstitusionalisasikan nilai-nilai, itu butuh waktu. Tapi keterukuran itu ada. Jadi semakin ke depan, semakin ke depan, itu tambah, naik kelas, naik kelas kan gitu. Melalui belikada, melalui pemilu, itu bukan setback, tapi naik kelas. Sehingga kalau ada sengketa pemilu atau pilkada yang banyak sebelumnya, itu terkurangi. Kecenderungan menghalakan semua cara, dikurangi. Dan sebagainya. Elite aktor, tidak constraining. Jangan constraining, jangan malah, apa ya, menggelayuti. Jadi kalau kembali ke pemilihan, DPRD, segala macam itu, menurut Anda itu juga kurang? Menurut saya, jangan berasumsi bahwa semua yang ada di Indonesia sudah tertata bagus. Sehingga kita melompat sedemikian rupa, apa yang terjadi, kita lupa. Kita melompat sesuatu, tapi kurang bermakna. Baik, Pak Indriya, terima kasih. Kita selamat menikmati bagaimana perusahaan demokrasi, yang dulu Anda berdua ikut ciptakan, ikut apa namanya, kita masih mengawal. Kita masih kawal terus, apakah masih sesuai semangat, atau mungkin pada satu titik kita akan frustasi sama-sama, kita kembali ke zaman dulu, kalau kata Pak Indriya, ada penelitian Anda, ada siklikel, siapa tahu kita ada di bawah, kemudian ada di atas, sekarang kita kembali ke bawah, jangan sampai kita frustasi dan kembali ke masa lalu, kemudian nanti Anda takutkan akan terjadi lagi. Terima kasih, Pak Indriya, atas perbincangan dan nostalgia ini malam hari. Demikian layar pemilu terpercaya malam hari ini, pastikan Anda mendapatkan update informasi terkini, seputar pilkada dan pemilu, bersama layar pemilu terpercaya di Siena Indonesia. Saya Budi Adi Putro, saat malam, sampai jumpa. Terima kasih, Pak Indriya,